Halo guys, balik lagi bersama gue Dhani di Raidersport. Kali ini gue bakal ngebahas beberapa sepatu yang ada di toko kita. Untuk pilihan-pilihannya ada apa aja di sini. Jangan lupa ditonton terus sampai habis ya. Stay tuned. Oke guys, jadi kenapa sih kita harus bahas sepatu-sepatu riding ini? Terus apa sih fungsinya? Terus selain itu penting nggak sih sepatu-sepatu riding ini buat kalian melengkapi perlengkapan safety gear kalian untuk berkendara? Selain untuk model-model yang cihuy-cihuy, kalian butuh juga nih buat yang safety. Kayak gini salah satunya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan lebih detail untuk semua-semua jenis sepatu yang ada di Raidersport. Stay tuned. Oke, yang pertama. Hop! Ada Yellowcon. YS001. Ini primadona-nya Yellowcon. Pilihannya ada Black Ivory. Ada kuning. Ini autentik banget untuk Yellowcon warnanya ya. Lihat tuh. Kece habis. Yang satu lagi ada Black Red. Jadi untuk all varian warnanya nih, Udah nggak perlu diragukan lagi. Ini the best semua ya. Ini kulit sintetis. Jadi ini bukan full leather ya. Ini kulit sintetis. Dia tanpa tali yang konvensional dia ya. Talinya hanya seperti ini. Terus dilengkapi dengan velcro. Easy banget kan? Dia bener-bener quick release. Gampang banget untuk ngebukanya. Untuk masangnya. Ini cocok banget sih untuk jadi pilihan salah satu sepatu riding kalian. Ini juga dilengkapin dengan logam. Yang jelas ini logonya detail banget disini. Autentik banget. Terus ini juga waterproof. Balik lagi kalau untuk sepatu-sepatu kayak gini. Yang dibilang waterproof. Kalian juga harus nyari jas hujan yang nutupin dia segini. Kalau jas hujan kalian gantung seperti ini. Ini akan masuk dari celah-celah ini. Tetap dia akan masuk air. Kalian mau nyari yang proper. Jas hujannya. Cari yang lebih panjang. Biar si air hujannya nggak masuk ke dalam sepatu. Terus sepatu ini juga ada dilengkapin dengan shift pad. Jadi aman banget buat nyongkel-nyongkel. Ini nggak ngerusak si material sepatu tersebut. Untuk maintenance sepatu ini sangat mudah banget. Abis riding kalian cuma tinggal lap jadi kincong lagi. Karena aksen-aksen warnanya juga nggak terlalu sulit untuk maintenance. Ini juga, lihat rubbernya juga oke banget. Ini nggak licin. Terus materialnya juga gampang banget ngikutin bentuk kaki. Ini soft banget. Setelah dipakai ini nyaman banget. Ini rekomendasi buat teman-teman semua kalau nyari yellow cone. Ada tiga pilihan warna. Ini yang black e4i. Ini yang black red. Satu lagi yang authentic banget sama si yellow cone. Black and yellow. Untuk harganya... Ini di Rp 2.650.000. Worth it lah ya. Oke, yang kedua ada... Wuuuuh... Alpin Sar. Ini the best banget cuy. Harga nggak mahal. Cuma Rp 1.500.000. Cuma desainnya lo lihat. Ini desainnya tuh kayak sepatu-sepatu casual umumnya ya. Sepatu-sepatu training di beberapa merek. Ini materialnya oke banget karena mesh. Jadi buat kalian riding daily, ini bener-bener cocok karena dia adem. Dingin banget. Terus dari kontur karetnya juga oke. Materialnya oke, ringan. Warnanya juga oke banget matching ke beberapa warna lainnya. Ini juga oke buat pilihan kalian. Oke, selanjutnya ada... Gue udah singgap nih. Hop! TCX Smooth GTX. Jadi sepatu kece ini. Ini bahannya leather. Cuma dilapisin. Dia Gore-Tex. Jadi buat temen-temen yang mau pake sepatu ini pada saat hujan. Reading pada saat hujan. Balik lagi. Jas hujannya harus nutup. Pin sebelah sini ya. Jadi jangan sampai gantung sini. Ini tuh oke banget. Udah ada lapisannya. Jadi waterproof bisa dibilang. Untuk perawatannya juga gampang. Ini dia tinggal dilap. Salah jangan pake lap basah ya. Lembab-lembab aja. Jadi gampang banget untuk perawatan sepatu ini. Bawahnya juga rubbernya udah oke. Oke banget. Dan ini juga udah ada shift padnya. Edisional. Bukan edisional, dapet bawaannya. Ini juga kalau semakin sering dipake. Scratch. Itu makin oke. Dapet banget vintage-nya. Materialnya juga soft banget. Untuk kulitnya. Ini cocok banget sih untuk beberapa jenis motor. Ya balik lagi tinggal disesuaikan motornya ya. Ini ada dua pilihan warna. Ada yang black. Ada yang brown. Ini brownnya kece banget sih nih. Jadi antara brown sama agak kehijau-hijauan gitu. Untuk harganya sendiri ini di 3 juta rupiah. Masih oke. Dengan material yang dia punya. TCX dari tali. Kali ini gak dilempar-lempar. Sepatunya jadi aman. Sekarang ada TKX lagi masih TKX. Yang ini yang street S. Yang waterproof sama-sama waterproof. Cuman ini belum Gore-Tex. Ini dia tidak dry. Jadi bahannya juga gampang banget untuk kering. Nah kebetulan ini ada dua warna. Ada warna coklat. Eh sorry coklat. Ada warna hitam. Yang coklatnya detailnya keren banget sih. Jadi ini detailnya kayak sepatu-sepatu. Ya vintage ya. Dia modelnya kayak scratch-scratch gitu. Kayak kotor-kotor. Sebenernya ini bukan kotor ini. Tekstur memang. Bawaan dari sananya begini. Detailnya sih keren banget. Ini juga oke banget. Buat jadi pilihan salah satu sepatu yang bakal kalian cari. Untuk harganya ini di bawahnya yang tadi. Ini 2.500.000. Pilihan warnanya juga cuman ada dua. Materialnya waterproof sama. Perawatannya yang ini agak sedikit tricky. Jadi ini gak bisa sembarangan dengan lap-lap yang basah atau lembab. Ini gak bisa karena nanti dia akan bercak. Dia kayak sweat. Bahannya kayak sweat gitu tapi bukan sweat ya. Nabuk. Ini lebih kayak kenabuk gitu. Jadi tekstur kulitnya tuh agak-agak kayak scratch-scratch. Kewali yang ini. Yang ini sih leather biasa. Ini lebih aman. Ini oke juga. Selanjutnya. Dilempar lagi. Ini ada TCX lagi. Ini RAS 2. WP juga waterproof. Cuman modelnya dia lebih tinggi nih. Desainnya tinggi. Semi-boots. Terus modelnya juga bentuknya kayak sepatu-sepatu mobil ya. Ini juga ada protektornya nih dikit. Jadi aman harusnya buat shift gak ngerusak material. Bahannya itu campuran juga ya. Sintetis sih. Ini lebih ke sintetis. Untuk perawatannya juga harusnya gampang banget ya. Tinggal dilat kalau kotor. Dia velcro. Dimix sama tali. Ini juga sama 3-dry. 3-dry itu kalau... Harusnya materialnya ini gampang banget. Kering ya kalau pas hujan. Sama waterproof juga. Tail dalamnya. Bawahnya. Ini rubbernya juga harusnya gak slip ya. Gak licin. Oke. Ini lagi-lagi dari TCX. Yang ini TCX Rock. Jadi dia mix antara rider dan rocker. Karena lihat bentuknya. Boots abis. Keren. Parah. Materialnya juga ini leather. Campur juga. Terus ini bisa terbilang itu waterproof. Ini waterproof, sorry. Ini waterproof. Harganya 3 juta seratus. Tapi lihat desainnya tuh. Jadi ini anti mainstream ya. Jadi yang lainnya kan tadi bentuk-bentuknya sport. Casual. Nah yang ini. Lihat ya. Parah. Kece abis. Boots. Jadi kalian habis selesai riding. Nonton konser rock. Ini oke banget. Parah. Kece abis. Ini pilihannya. Gak banyak warnanya. Cuman satu ya. Untuk saat ini ya. Tapi ini oke banget nih. Jadi kalian habis riding-riding. Tengah bilang. Sambil ngerok-ngerok. Ini bisa. Bisa jadi pilihan. Oke. Nah kali ini. Masih di TCX juga. Distrik. Ini kalau sepintas sih ya. Kalau dilihat. Sepatu-sepatu basket jadul. Tinggi. Tapi bukan boots juga ya. Untuk bahannya juga teksturnya oke banget. Ini bahannya bahan-bahan kayak canvas-kanvas nylon gitu. Ini sebenarnya ngadop dari model-model sepatu driving shoe ya. Driving shoe. Jadi sebenarnya nih mau dulu ada sepatu yang modelnya kayak gini-gini. Disebutnya driving shoe. Jadi kalau lagi nyetir. Ininya nggak mau rusak. Belakangnya kan biasanya pada recet nih. Nah makanya nih kurang lebih sama nih. Ada tambahan rubber kan sampai belakang. Ini desainnya sih oke. Dia mix antara velcro. Sama tali. Terus di lidahnya nih. Kayak mesh gitu. Bolong-bolong. Ini juga tea dry. Gampang banget kering. Perawatannya juga gampang banget. Tinggal dilap abis riding. Jangan kalau bisa jangan sampai kena air-air yang banyak banget kalau dibersihin gitu. Jadi lap-lap aja udah cukup. Nah untuk harganya juga nggak mahal-mahal banget ya. Untuk material kayak gini. Model kayak gini. Ini di Rp3.500.000. Pilihan warnanya untuk saat ini hanya ada warna hitam. Kurang lebih gitu aja. Selanjutnya. Jepot. Kena muka. Emang bagus banget yang di belakang. Ini ada TCX Street 3. Text. Ini waterproof juga. Desainnya tuh kayak fence banget ya. Cuman detailnya sih keren sih. Disini ada bendera Amerikanya. Eh sorry. Itali. Bahannya juga mesh. Mix kayak sweat gitu. Finishingnya. Terus ini buat. Di bawahnya nih keterangannya ground tracks. Jadi buat track-track yang agak-agak terjal. Agak-agak sulit. Ini oke banget. Rubbernya juga. Ya cukup oke lah. Tidak keras-keras banget. Ini baru ada di kita satu warna. Warna hitam. Ini kece banget sih. Untuk harganya sendiri ini di Rp2.500.000. Detailnya ya kayak sepatu-sepatu skateboard pada umumnya ya. Tapi ini versi tinggi. Thank you. Selanjutnya ada dari Taichi. Ini di Taichi RSS 013 Dry Master. Warna yang ada di kita itu black white. Kalau dilihat desainnya sih kayak ada beberapa merek. Merek. Ya merek-merek casual ya. Modelnya agak sedikit bulky. Brandingnya oke banget. Taichi. Bahannya dia sintetis. Terus sudah ada si padnya juga. Rubbernya. Kalau dilihat sih kan agak kaku nih. Cuman kalau udah dipakai ini oke banget. Ini empuk. Ini nyaman banget. Oke. Nggak slip juga dari tekstur si rubbernya. Ini kelebihannya. Dia sistem talinya. Teknologinya udah bawa. Jadi kalau kalian mau rilis gampang. Ini quick banget quick rilis. Jadi benar-benar gampang. Tinggal ditarik. Ini udah ngerilis. Tinggal buka. Kalau mau dikencangin. Kalian tinggal pencipt aja ininya. Sampai bunyi. Tlek. Tinggal diputar. Ini kece parah. Teknologinya teknologi baru. Untuk talinya sendiri. Klemnya sih ini udah oke banget. Udah kuat banget ya. Jadi harusnya kalau pemakaiannya benar. Ini nggak gampang putus sih. Balik lagi. Tinggal nentuin size-nya aja. Biasakan sih kalau untuk riding itu. Naikin size. Satu size di atas size umum kalian. Normal kalian. Karena itu biar kaki kalian nyaman. Terus lebih oke sih dipakainya. Untuk harganya 3.400.000 aja. Kalian udah bisa dapetin sepatu kece ini. Mirip banget kayak merk-merk yang ada di sebelah tuh. Detailnya juga oke. Cuma 3.400.000. Thank you. Oke selanjutnya ada. Bess. Taichi yang paling best seller. Nih banyak banget orang cari ini. Ini keren parah. Ini kece badai. Ini Taichi RS 010 Drymaster. Adivi. Dia buat adventure. Buat motor-motor yang model-modelnya kayak Versys. BMW GSX. Terus ya motor-motor yang buat ini ya adventure ya. Ini cocok banget. Kenapa? Sepatu ini kelihatannya berat. Padahal aslinya enteng banget. Selain enteng lihat bawahnya teksturnya. Ini rubbernya kece. Ini gak gampang slip. Pas banget kalau di motor-motor yang tinggi ya. Nih empelnya. Terus ini juga heels-nya juga lumayan tinggi nih. Dalam. Eh dulu warnanya sorry. Sekitar 5 sentian sama dalam sih. Dalamnya juga lumayan agak tinggi. Jadi ini lumayan recommend buat motor-motor adventure. Motor-motor yang terbilang tinggi. Ini oke banget. Ada warna hijau. Black. Terus ini agak rada gray. Dan banyak banget warnanya sih pilihannya. Ini sama. Teknologinya juga udah bawah. Dia quick release juga. Jadi kalau mau lepas tinggal ditarik. Buka. Terus masangnya juga tinggal ditekan lagi. Putar. Ini. Ini recommend banget sih ya. Buat kalian saat ini nih. Dia juga ada padnya. Jadi aman gak rusak materialnya. Ini juga waterproof. Kalau hujan gede. Gak masuk ke dalam. Untuk harganya. Ini beda-beda. Mulai dari Rp3.550.000 saja. Teman-teman bisa dapetin sepatu kece. Kayak begini. Oke selanjutnya. Sepatu yang terakhir. Yang ada di Rider Sport. Ini sepatu. Wah kece parah sih buat saya. Ini lebih sepatu untuk motor. Sport. Sorry. Sport. Karena desainnya lihat. Dengan material yang kulitnya. Aduh. Gak tahu dia harus ngomong kayak gimana. Ini dimix dengan rubber yang. Aduh. Detail yang. Aduh. Ini juga besinya juga kece banget ya. Jelas. Perawatannya gampang banget. Ini juga ada karet elastisnya sebelah sini. Jadi. Kalau agak susah di awal memang agak keras. Dia bisa dibantu pakai sendok. Sendok yang panjang yang buat masukin sepatu. Ini sih oke banget ya. Lihat detailnya juga. Rubbernya juga. Keliatannya kayak kaku. Tapi pas di dalam. Ini nyaman banget. Tangan saya aja masuk. Aduh. Nyaman banget. Serius. Gimana kaki? Tangannya nyaman ya. Ini sepatu kece ya. Sepatu kece. Buat motor. Teman-teman semuanya. Ya untuk harganya sendiri si Dainese ini. Di Rp 4.600.000. Warnanya cuma ada satu warna. Ini Black Atractic. Sebutannya. Untuk artikelnya tadi Dainese. Daino Pro D1. Rp 4.600.000 saja. Sepatu kece ini bakal jadi milik anda. Oke guys. Jadi hari ini cukup sampai disini aja untuk ngebahas. Apa aja sih sepatu-sepatu yang ada di Radar Sport. Pilihannya. Harganya. Bahannya. Tapi jangan lupa. Nih. Ini. Ini. Nih. Capek saya. Menjelaskan gitu doang capek. Tapi gak apa-apa. Buat teman-teman semua. Saya rela untuk all out. Mohon maaf sebelumnya. Apabila saya menjelaskan semua sepatu-sepatunya kurang berkenan di teman-teman semuanya. Pastikan. Selalu tonton Youtube Gitar Radar Sport. Follow ini. 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 Dan selalu. 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 Menghubungi kita ya. Terima kasih. Saya Dhani. Selamat. 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 Oke. Selamat.